Hai Bunda, bagi Bunda yang punya keinginan untuk membangun bisnis namun bingung menentukan produk jualan, ternyata mainan Montessori untuk anak bisa jadi pilihan lho. Seperti yang dilakukan oleh salah satu anggota komunitas Hai Bunda Squad, Bunda Dinda Yandita. Kepada Hai Bunda, Bunda Dinda membagikan alasan serta pengalamannya dalam membangun bisnis mainan Montessori anak. Kita dengar sama-sama yuk! Hai Bunda, perkenalkan nama saya Dinda Yandita dan saya adalah Bunda Praner dan saya adalah selaku owner dan founder dari Elnara Montessori dan saya adalah anggota dari komunitas Hai Bunda Squad yang bergabung sejak Desember 2021. Saya memilih mainan Montessori untuk bisnis saya sendiri tentunya dari anak ya, karena dari Elnara kecil saya mempelajari literasi tentang Montessori dan ketemulah mainan Montessori yang cocok untuk anak. Awal saya membangun bisnis ini dari literasi sih sebenarnya, dari awalnya. Nah, kemudian diskusi sama suami mainan apa yang cocok nih untuk kita upload lah istilahnya ya, upload ke e-commerce dan ketemulah beberapa produk yang sudah kami uji-cobakan terlebih dahulu ke Elnara. Awal mulanya tuh Elnara saya kasih permainan Rainbow Race tuh mbak. Dari awal dia tidak bisa memegang sebuah gayung kecil, terus kami berikan itu untuk menstimulasi ya, simulasi otot tangannya dan ternyata bisa. Nah, dari awal mulai itu kami juga berpikir, oh ini cocok nih untuk membuka bisnis ya, dan ya akhirnya kami coba uji-cobakan juga. Dan Elnara suka, akhirnya kami upload juga mbak. Awal mulai Elnara Montessori itu di September 2021, kami coba upload ke e-commerce dan kami promosikan lewat media sosial juga, dan beberapa platform sih mbak. Alhamdulillah ada respon positifnya dari beberapa teman dan kerabat juga pada suka gitu. Ya, untuk Elnara Montessori sendiri yang handmade itu seperti Rainbow Rice, terus Macaroni Rainbow, Jagung Rainbow, nah itu lebih melatih konsentrasi fokus untuk si kecil, lebih bisa buat mengenal warna, fokus untuk, jadi kami sediakan untuk permainan seperti Rainbow Rice itu, kami ada gayung ya, gayung itu untuk melatih si kecil motorik halusnya dan motorik kasar untuk memegang. Karena kan kadang anak kecil itu kesulitan untuk koordinasi mata dan tangan itu, jadi kami sediakan itu, dan untuk ke supplier sih biasanya lebih kayak meronce, meronce geometri, meronce ada kayak manik tabung tong, jadi seperti itu. Untuk yang handmade masih produksi sendiri, masih saya sih yang buat, dan kadang suami juga support, kalau saya tidak bisa, dan sejauh ini masih dipegang untuk keluarga sih mbak. Yang paling menarik, terutama sih dari komentar positif ya, komentar positif dari Elnara Montessori, seperti ada kerabat atau teman yang anaknya ini dari speech delay, terus mereka mencoba kan, mencoba permainan dari Elnara, ternyata bisa, dan seperti kayak speech delay, terus kurang fokus juga, dan pernah terakhir sih ada kayak curhatan dari teman gitu kan, anaknya itu terapi, sampai ikut terapi, karena dia di usia 3 tahun itu dia belum bisa bicara, nah kami coba nih, stimulasi dengan periwitan, nah itu setelah bermain, dari yang belum bisa niup, sampai bisa, dan itu jadi kayak suatu kebanggaan ya, karena hal yang kami anggap, ah cuma periwitan biasa gitu kan, jadi bisa untuk melatih sensorinya si kecil itu. Kalau tantangannya sih, lebih ke konsisten sih mbak, konsisten waktu, karena saya sendiri sebagai working mom juga, dan harus konsisten membagi time managementnya, lebih ke prioriti waktunya sih, dari pekerjaan kantor, pekerjaan rumah, dan usaha ini. Saya itu masih, ini ya, masih seminggu itu masih masuk ya, tapi masih WFH juga, kadang kami selingi, kalau malam itu kami urusi jualan, kalau siang ya kami kerja, terus masih bisa ke handle untuk semuanya sih mbak. untuk penghasilan, alhamdulillah sih mbak, lebih stabil ya, dan pendapatan juga, pendapatan dan penggemar Elnara itu semakin, setiap bulannya selalu meningkat sih, dan itu jadi, apa sih, penyemangat kami juga. Suka-dukanya kadang, ya karena kami, posisi kami juga pekerja ya, kadang ada keterlambatan pengiriman, itu sering banget dikomplain, karena pengirimannya kurang cepat, tapi bisa sih masih bisa di handle untuk dukanya, kalau surahnya ya, karena banyak komentar positifnya itu, karena membantu anaknya lah gitu. Pengennya sih insya Allah ke depannya, mau membuka toko offline ya, toko offline dan sekolah Monten Sori sih mbak niatnya, untuk mengembangkan bisnis Elnara lagi. Tipsnya sih, untuk bunda-bunda yang di luar sana, coba mulai dulu aja, karena kita kan, nggak tahu ya ke depannya, bisnis tuh, pasti bakalan berkembang, tanpa kita mulai, kita nggak akan tahu hasil proses ke depannya gimana, kayak gitu, lebih, ayo kita mulai, dan kita lihat ke depannya, untuk bisnis yang kita bangun, Wah menarik ya bunda, nah kalau bunda ingin membangun bisnis, ingat pesan dari bunda Dinda ya, yaitu mulai dulu aja, nah semoga menginspirasi ya.